KAULAH YANG MEMBUNU DUAN YUN Fu Xiangyang bertanya sambil menatap Feng Wuchen dengan mata penuh niat membunuh. Saya yang memegang keputusan terakhir di dunia suci. Tentu saja saya harus membunuh siapapun yang menerobos masuk tanpa izin saya. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum tanpa rasa takut. Apa, yang maha kuasa dibunuh oleh Feng Wuchen? Jin Wukui, Wang Hun, dan seratus ahli lainnya ketakutan setengah mati. Mereka semua tercengang saat menatap Feng Wuchen dengan mulut mengangah. Beraninya Feng Wuchen membunuh seorang yang maha kuasa. Bukankah dia agak terlalu berani? Apakah dia benar-benar tidak takut pada dunia abadi? Apakah dia benar-benar tidak takut dunia abadi menyerang dunia suci? Feng Wuchen melirik ke seratus ahli itu dan mencibir, kalian juga menerobos masuk ke dunia suci tanpa izinku. Karena itu, kalian semua harus mati. Membual tanpa malu, wajah Jiang Yuhun sangat muram. Dia belum pernah melihat junior yang begitu sombong. Feng Wuchen, kesombonganmu pasti ada batasnya, kan? Kata Fusiang yang dingin, matanya menyipit karena hasrat membunuh yang meluap. Wajah Xia Husuan tampak ganas saat dagingnya berkedut. Niat membunuh yang mengerikan meletus saat dia meraung, aku ingin melihat kemampuan macam apa yang kau miliki untuk melontarkan omong kosong seperti itu. Perkataan Feng Wuchen bahkan membuat Long Sihun, King Long, dan yang lainnya merasa bahwa kesombongannya tidak ada batasnya. Ada lebih dari seratus ahli dewa sejati dan empat dewa sejati tertinggi. Jajaran yang mengerikan seperti itu pasti bisa menghancurkan dunia suci. Kakak Feng, apakah kamu sedang membual? Jumlah mereka sangat banyak. Bisakah kamu membunuh mereka semua? Liu Qingyang bertanya dengan suara rendah. Dia tidak berani mempercayainya. Ketua aliansi, kita bukan tandingan dewa sejati. Huan yang berkata dengan sungguh-sungguh. Dia sudah siap bertarung sampai mati. Ling Xiao Xiao juga berkata dengan cemas, Suamiku, keempat benda tua itu sangat kuat. Bisakah kamu mengatasinya? Feng Wuchen mencibir dengan suara rendah, Jangan khawatir. Kamu hanya perlu menyerang setelah mereka terluka. Singkatnya, jangan biarkan satu pun hidup. Kamu akan tahu sebentar lagi. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya bingung, tetapi mereka tidak bertanya apa-apa. Mereka semua memilih untuk percaya pada Feng Wuchen. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan bocah Feng ini? Biasanya dia sombong, tapi tidak sampai sombong seperti ini, kan? Long Sitian menatap Feng Wuchen dengan curiga. Dia tidak mengerti mengapa Feng Wuchen begitu sombong. Saudara Feng, apakah kamu tidak bersikap terlalu sombong? Jika kita bertarung, berapa banyak dari kita yang akan mati? Kata Long Jian Feng dengan wajah penuh kekhawatiran. Meskipun tingkat kultivasi kita telah meningkat pesat, tidak mungkin kita bisa menang melawan begitu banyak makhluk kuat. Kakak Feng, bisakah kau menghadapi mereka semua sendirian? Long Ki mengerutkan kening. Primogenitor agung, apa yang harus kita lakukan? Long Xiao Yang bertanya dengan cemas. Sejujurnya, aku belum pernah melihat saudara Feng melakukan sesuatu yang tidak dia yakini, kata Santong serius. Dia tidak khawatir. Long Sihun berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya Feng Wuchen punya cara lain. Long Sihun, aku hanya akan bertanya sekali. Katakan padaku cara untuk melepaskan segelnya, atau kalian semua akan mati. Jiang Yuhun menahan amarah di hatinya dan berteriak. Niat membunuh yang menyesakkan telah menyelimuti seluruh ruang dunia suci. Mendengar ini, Long Sihun tersenyum dan berkata, Aku rasa jika aku memberitahumu, kau tidak akan membiarkan kami pergi. Jadi, aku tidak berencana untuk mengatakannya. Menyerang, tangkap Long Sihun hidup-hidup, bunuh semua orang. Jiang Yuhun berteriak dengan marah. Dia dengan tegas memberi perintah tanpa ragu-ragu. Long Sihun mencibir, Bahkan jika aku mati, aku tidak akan mengatakannya. Kau bisa menyerah saja. Itu adalah makam Dewa Naga. Bagaimana mungkin Long Sihun dan yang lainnya membiarkan orang lain menginjak-injaknya dengan mudah? Feng Wuchen. Serahkan hidupmu. Aku ingin membalas dendam untuk Duan Yun. Teriak Jiang Yuhun dengan marah. Kempat sosok yang sangat kuat itu mengeluarkan seluruh kekuatan mereka dan menyerbu ke arah Feng Wuchen dengan agresif. Tidak semudah itu membalas dendam. Feng Wuchen mencibir. Saat dia selesai berbicara, Feng Wuchen sudah tiba di kehampaan. Kempat sosok maha kuasa itu terbang ke langit satu demi satu. Aura mereka menjadi semakin menakutkan. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Feng Wuchen bertarung satu lawan empat dan memulai pertarungan hidup dan mati yang gila dan intens. Kekuatan tabrakan mengalir turun dari kehampaan. Itu sangat mengerikan. Berdengung-berdengung. Pada saat yang sama, ratusan ahli yang menakutkan mengaktifkan kekuatan mereka pada saat yang sama. Kekuatan mengerikan meletus. Itu cukup untuk menakuti orang sampai mati. Seluruh ruang runtuh seketika. Dalam sekejap mata, semuanya menjadi gelap. Pada saat ini, banyak sekali kultifator yang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke neraka. Ketakutan semacam itu tidak tertahankan. Serahkan Azure Dragon padaku. Seorang ahli true immortal bintang satu berkata dengan dingin. Aura mengerikannya telah mengunci Azure Dragon. Bunuh tanpa ampun. Teriak kuijin dengan marah. Ratusan ahli yang menakutkan menukik turun pada saat yang sama. Niat membunuh mereka meluap ke langit. Barisan yang mengerikan seperti ini hanya akan memulai pembantaian. Ling, R. R., ayah, kau belum mencapai alam abadi sejati. Jangan melawan. Long Xiao Feng mengerutkan kening dan memperingatkan. Feng, R., kau harus berhati-hati. Seorang pria paru baya memperingatkan. Anggota dewa naga lainnya baru saja dibawa kembali belum lama ini. Kultifasi mereka belum menembus alam abadi sejati. Long Sihun berteriak dengan sungguh-sungguh, alam abadi sejati, bertarung. Yang terkuat hanyalah dewa sejati bintang empat. Sisanya semua sampah. Aku bisa menghadapi mereka sendirian. Wang Tianzong mencibir dengan jijik. Dia sangat sombong. Oh, Anda dapat menghadapinya sendirian. Aku rasa tidak. Tawa ringan Mu Qingfeng tiba-tiba terdengar. Kediaman Kaisar Surgawi ada di sini. Senyuman muncul di wajah Tua Long Sitian. Dengan bantuan kediaman Kaisar Surgawi, akan jauh lebih mudah bagi mereka. Mu Qingfeng, aku sarankan kamu jangan bunuh diri. Kata Golden Crow Mi dengan nada meremehkan. Dia sama sekali tidak menganggap serius Mu Qingfeng. Mu Qingfeng muncul dengan senyum dingin. Dia berkata dengan nada tidak setuju. Aku rasa kau tidak bisa membunuhku. Delapan bintang abadi sejati. Mata Wang Tianzong membelalak tak percaya. Apa, bagaimana ini mungkin? Golden Crow Mi dan yang lainnya juga menatapnya dengan kaget dan tak percaya. Golden Crow Kui menatap Mu Qingfeng dengan kaget. Ada apa dengan kultivasi anak ini? Bukankah dia seorang dewa sejati bintang enam? Bagaimana dia menjadi dewa sejati bintang delapan? Kapan Mu Qingfeng menjadi dewa sejati bintang delapan? Bukankah kecepatan kultivasi ini agak terlalu menakutkan? Siapa yang berani membunuh anakku? Wus, wus, wus. Mu Tianqi dan dewa sejati lainnya dari istana Kaisar Surgawi muncul dalam sekejap. Aura penghancur mereka menyapu seperti longsoran salju, mengguncang jiwa seseorang. Kediaman Kaisar Surgawi, wajah keempat sosok yang maha kuasa itu menjadi gelap. Kekuatan puluhan ahli di kediaman Kaisar Surgawi sungguh mengerikan. Sembilan bintang abadi sejati. Saat mereka melihat Mu Tianqi, Golden Crow Kui, Departed Sol, dan yang lainnya akhirnya tidak bisa duduk diam. Mereka begitu terkejut hingga menciptakan gelombang besar. Qifeng menjadi dewa sejati bintang delapan, dan kultivasi yang lain juga meningkat pesat. Apa yang terjadi? Bagaimana mereka meningkatkan kultivasi mereka? Jiwa gagak emas ketakutan setengah mati. Mu Tianqi menjadi dewa sejati bintang sembilan. Bagaimana ini mungkin? Para ahli dari suku gagak emas dan kuil kekosongan Surgawi semuanya terjengang. Kekuatan kediaman Kaisar Surgawi melampaui suku gagak emas dan kuil kekosongan Surgawi. 2782 Golden Crow Kui, aku akan menjadi lawanmu. Begitu dia selesai berbicara, Mu Tianqi tiba-tiba muncul di hadapan ketua gagak emas dengan senyum percaya diri di wajah tuanya. Golden Crow Kui menatap Mu Tianqi dengan kaget. Ia tidak percaya bahwa kultivasi Mu Tianqi telah menyamainya. Kau, bagaimana kultivasimu bisa menembus alam abadi sejati bintang sembilan? Tanya Golden Crow Kui dengan kaget. Tidak ada komentar. Berhentilah bicara omong kosong dan bertindaklah. Mu Tianqi tersenyum tipis. Master kuil kekosongan Surgawi, aku akan menjadi lawanmu. Tetua Agung Cifeng juga muncul di hadapan arwah tanpa rasa takut. Para pelindung dan tetua Istana Kaisar Surgawi menghentikan tetua kuil kekosongan Surgawi Heia dan yang lainnya. Tinggalkan beberapa ahli untukku. Tawa Samar Master Istana Zijin terdengar. Us-us. Para ahli Istana Emas Ungu juga datang. Puluhan dari mereka muncul pada saat yang sama. Istana Emas Ungu. Long Sihun sangat gembira. Dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Long Sitian tertawa gembira. Aku tahu bocah Feng itu tidak akan begitu sombong. Sepertinya dia sudah siap. Delapan bintang abadi sejati. Golden Crow Kui? Arwah yang telah meninggal, dan yang lainnya terkejut lagi. Bagaimana ini mungkin? Jiwa gagak emas tercengang dan gemetar. Apa yang terjadi dengan budidaya mereka? Mustahil untuk berkultivasi di ruang dunia suci. Bagaimana kultivasi mereka bisa meningkat begitu banyak? Penatua Agung Heia tidak dapat mengetahuinya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Kekuatan Istana Emas Ungu tidak sekuat Istana Kaisar Surgawi, namun kini penguasa Istana Emas Ungu telah berhasil menembus ke dewa sejati bintang delapan. Selain itu, kultivasi ketiga tetua dan ahli lainnya telah meningkat pesat. Masih ada kita, di kehampaan, suara Agung terdengar lagi. Us-us. Setelah itu, sekumpulan demi sekumpulan ahli muncul dalam sekejap. Gelombang aura mengerikan terus-menerus menyapu. Para ahli dari empat negara adidaya kuno lainnya telah tiba. Selain itu, basis kultivasi mereka juga meningkat pesat. Golden Crow Kui dan Departed Sol benar-benar tercengang. Mereka semua menjadi vegetatif. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Kali ini giliran mereka yang ketakutan. Enam kekuatan kuno semuanya telah tiba, membawa serta kekuatan yang mengerikan. Wajah lama Jiang Yuhun dan para dewa lainnya juga sangat muram. Mereka tidak menyangka bahwa keenam kekuatan itu benar-benar akan ikut campur. Mereka boleh ikut campur, tapi entah mengapa basis kultivasi mereka menjadi luar biasa kuat. Feng Wuchen, kau sudah merencanakan semuanya. Jiang Yuhun meraung dengan ganas, serangannya menjadi semakin ganas. Bocah licik, berani sekali kau bersekongkol melawan kami. Siahusuan sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Feng Wuchen mencibir, kamu pikir kamu siapa? Jadi bagaimana kalau aku berencana melawanmu? Feng Wuchen telah melakukan persiapan yang cukup. Dia hanya menunggu mereka untuk mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Mereka adalah kekuatan besar di masa lampau. Ling Xiao Xiao membelalakan mata indahnya karena terkejut. Begitu banyak ahli yang menakutkan, bahkan lebih banyak dari para ahli di alam abadi. Jumlah mereka hampir 200. Tian Ming sangat terkejut, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Ye Jianying menahan rasa terkejut dan takut di dalam hatinya, dan berkata, Feng Wuchen sudah membuat persiapan, tidak heran dia begitu sombong. Mengapa mereka ada di sini? Wajah naga biru dipenuhi dengan keterkejutan. Long Xiun tercengang, enam kekuatan kuno semuanya telah datang. Sepertinya saudara Feng sudah bersiap untuk ini. Kita hanya menunggu mereka untuk mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Long Xiao Yang terkejut sekaligus gembira. Tidak heran saudara Feng begitu sombong tadi. Long Jian Feng dan yang lainnya sangat gembira. Long Xiao Feng tersenyum tipis, sepertinya Feng Wuchen sudah berdiskusi dengan mereka secara pribadi. Kalau tidak, mereka tidak akan menyerang tanpa alasan, apalagi menjadi musuh alam abadi. Pada saat itu juga, semua orang mengerti. Mereka merasa nyaman di hati mereka. 69 tas sekolah. Kegembiraan yang tak terlukiskan meledak dengan gila-gilaan. Auranya meluap dan mengguncang langit dan bumi. Selamat datang di dunia kematian. Feng Wuchen tersenyum, mereka yang memasuki dunia suci akan dibunuh tanpa ampun. Mu Tianqi memerintahkan, Bunuh. Bunuh. Perintah kepala istana Zijin. Membunuh. Membunuh. Bunuh. Para pemimpin pasukan lainnya berteriak. Berdengung-berdengung. Ruang dunia suci berguncang lagi. Kekuatan sejumlah besar ahli abadi sejati tersapu tanpa kendali. Aura kehancuran yang tak terlukiskan itu membuat para ahli alam abadi ketakutan. Sebelum pertempuran besar dimulai, para ahli alam abadi sudah sangat terintimidasi. Mereka sudah kalah setengah dalam pertempuran. Kultivasi para pemimpin dari enam kekuatan semuanya di atas dewa sejati bintang delapan. Kultivasi para tetua juga dewa sejati bintang enam, dewa sejati bintang tujuh, dan bahkan dewa sejati bintang delapan. Jajaran yang mengerikan seperti itu telah sepenuhnya melampaui para ahli alam abadi. Apa yang kamu tunggu? Cepat serang! Jiang Yuhun meraung dengan marah dan meledak. Jika kau tidak ingin mati, maka seranglah dengan sekuat tenagamu. Tangkap Long Sihun hidup-hidup dengan segala cara. Raungan Jiang Yuhun segera membangunkan pemimpin gagak emas dan yang lainnya. Sebagai ahli alam abadi, bagaimana mungkin mereka takut pada dunia suci? Mereka bahkan memiliki ahli yang lebih mengerikan di belakang mereka, dan mereka bisa datang untuk memberikan dukungan kapan saja. Membunuh Golden Crow Kui meraung dan menatap tajam ke arah Mutian Ki. Meskipun aku tidak tahu bagaimana caramu meningkatkan kultifasimu, kau tetap tidak sebanding denganku. Mutian Ki, pergilah ke neraka. Mutian Ki tersenyum percaya diri, kita akan tahu setelah kita bertarung. Serang Long Sihun meraung, dan selusin ahli dewa sejati dari kuil dewa naga melonjak ke langit pada saat yang sama. Pertempuran besar akan segera dimulai. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Pertarungan hidup dan mati para dewa sejati pun terjadi. Semua orang mengerahkan segenap kemampuan mereka. Semua jenis harta karun dharma yang kuat dikeluarkan, dan semua jenis mantra digunakan. Ini adalah pertempuran paling mengerikan dalam sejarah dunia suci. Orang-orang di kuil dewa naga dan kuil raksasa sangat bersemangat. Mereka tidak sabar untuk bergegas dan memamerkan kekuatan mereka. Namun kekuatan mereka tidak memungkinkan mereka melakukan hal itu. Jangan khawatir, alam abadi tidak akan menyadarinya, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Perkataan Feng Wuchen bagaikan hukuman mati bagi para ahli alam abadi. Mereka ketakutan setengah mati. Jika alam abadi tidak dapat mendeteksi mereka, itu berarti mereka tidak memiliki bala bantuan. Siahusuan meraung, Feng Wuchen, menurutmu siapa dirimu? Kau ingin mengisolasi alam abadi dari kami? Kita tunggu saja, Feng Wuchen mencibir. Jiang Yuhun meraung, bunuh Feng Wuchen dengan seluruh kekuatanmu. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Serangan keempat orang itu menjadi semakin ganas. Ledakan yang memekakan telinga tidak ada habisnya. Senjata suci yang kuat dikeluarkan, dan kekuatan tempur mereka melonjak ke puncak. Menghadapi serangan ganas dari keempatnya, Feng Wuchen tidak takut. Dia mengandalkan kecepatannya yang luar biasa dan kekuatannya yang mendominasi untuk bertarung secara langsung. Dia tidak mengalami kerugian sama sekali. Feng Wuchen, pantas saja kamu punya kekuatan untuk membunuh Duan Yun dan bisa melawan kami berempat. Fu Siang Yang meraung. Aku ingin melihat seberapa lama kau bisa bertahan. Jiang Yuhun meraung. 2783 Kau bisa membunuh Duan Yun, tapi bukan berarti kau bisa membunuh kami. Kata Jiang Yuhun dengan muram. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Serangan keempat dewa itu kejam dan tak kenal ampun. Setiap gerakannya mematikan dan ganas. Setiap serangan terasa tak terkalahkan. Selain itu, koordinasi mereka sempurna. Mereka sama sekali tidak memberi Feng Wuchen kesempatan. Namun, serangan keempat orang itu berhasil dinetralisir oleh gerakan sempurna Feng Wuchen. Ia menunjukkan penilaiannya yang saleh dan bahkan memiliki kecenderungan untuk melakukan serangan balik seperti serigala yang ganas. Pertarungan itu berlangsung sangat sengit. Sosok mereka berkedip-kedip dan kekuatan mereka yang mengerikan bahkan melampaui kecepatan suara. Angin kencang bertiup di kehampaan yang gelap, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Seolah-olah pertempuran mereka telah membuat surga murka. Feng Wuchen, kamu masih junior. Beraninya kamu membuat musuh dunia abadi. Kamu hanya mencari kematian. Kami berempat bisa membunuhmu. Siahusuan berteriak dengan marah. Seolah-olah dia bisa menekan Feng Wuchen. Oh, apakah begitu? Mata Feng Wuchen berkilat penuh niat membunuh. Dia berkata dengan dingin, Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu betapa buruknya kekuatanmu. Feng kecil, kau bisa memperkuat tubuh fisikmu dalam pertempuran. Jangan gunakan terlalu banyak kekuatanku. Cukup untuk menghadapi mereka saja sudah cukup. Kaisar surgawi Suanzen menyampaikan suaranya. Mengerti. Jawab Feng Wuchen. Dia juga punya niatan yang sama. Anak nakal yang bau. Kau sudah hampir mati dan masih berani bicara omong kosong. Si Kong Ye berteriak dengan marah. Teknik abadi. Enyahlah. Feng Wuchen berteriak dengan marah. Aura kehancuran yang tak terbayangkan tiba-tiba meletus. Si Kong Ye bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan teknik abadi sebelum mereka berempat terlempar. Apa? Wajah Jiang Yuhun berubah. Dia berkata dengan kaget, Bagaimana ini mungkin? Kau bisa memaksa kami mundur hanya dengan auramu. Aura yang sangat mengejutkan. Itu benar-benar membuatku merasa tertekan. Si Kong Ye terkejut. Keringat dingin membasahi dahinya. Kekuatan bocah ini tidak sederhana. Semua serangan kita tidak berguna. Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Kita tidak bisa ceroboh, kata Fusiang Yang dengan sungguh-sungguh. Naga biru itu melirik Feng Wuchen dan berpikir dalam hati, sepertinya tidak perlu khawatir tentang Feng Wuchen. Kekuatan bocah ini mungkin bahkan lebih mengerikan daripada yang dibayangkan oleh Pak Tua. Melihat Feng Wuchen mengirim keempat yang maha kuasa terbang dengan auranya, tebakan Azure Dragon menjadi semakin sulit. Feng Wuchen mampu melemparkan mereka hanya dengan auranya, yang menunjukkan bahwa kekuatannya berada di atas mereka. Bibir Feng Wuchen melengkung membentuk lengkungan berbahaya saat dia mencibir, buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen tampak telah memasang peluncur di pantatnya. Dengan suara ledakan keras, sosoknya melesat keluar, melampaui kecepatan suara sepuluh kali lipat. Cepat sekali, raut wajah keempat maha kuasa berubah secara bersamaan. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen menyerang si Kong Ye. Tinjunya yang memancarkan cahaya kemasan menghantam ke depan dengan ganas. Serangannya sangat mendominasi, seolah-olah bisa menghancurkan segalanya. Si Kong Ye, hati-hati. Jiang Yuhun berteriak. Kecepatan Feng Wuchen terlalu mengerikan. Ketiganya tidak dapat membantu tepat waktu. Si Kong Ye tidak dapat melihat gerakan Feng Wuchen dengan jelas, jadi dia menguatkan diri dan melancarkan pukulan. Apa? Wajah si Kong Ye berubah drastis setelah dia meninju. Feng Wuchen secara misterius menghilang. Ledakan. Pada saat yang sama, suara keras tiba-tiba terdengar. Jiang Yuhun dipukul di wajah oleh Feng Wuchen, dan tubuhnya melesat keluar seperti bola meriam. Bagaimana ini mungkin? Kapan dia? Jiang Yuhun sangat terkejut. Kecepatan Feng Wuchen begitu cepat sehingga dia tidak dapat mendeteksinya. Aku tidak bisa mendeteksinya. Fu Siang yang terkejut. Kecepatannya telah mencapai tingkat seperti itu. Apakah dia dewa tertinggi bintang enam? Si Ahusuan sangat terkejut hingga dia ketakutan. Desir. Ledakan. Ah. Pada saat yang sama saat dia memukul Jiang Yuhun hingga terpental, Feng Wuchen meninju ke udara. Jejak telapak tangan yang mengerikan menghantam Jiang Yuhun sekali lagi, dan terdengar teriakan. Sangat kuat. Dia benar-benar menekan orang tua itu, Jiang Yuhun. Liu Qing yang tercengang. Saya khawatir mereka bukan tandingan master aliansi. Kaisar merah tertawa terbahak-bahak. Semua orang sangat bersemangat. Awalnya, mereka khawatir Feng Wuchen tidak akan mampu mengalahkan keempat dewa tertinggi. Lagipula, mereka adalah ahli yang menakutkan dari alam yang berbeda. Tetapi sekarang, tampaknya Feng Wuchen memiliki keunggulan penuh. Bagaimana perasaanmu? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin. Anak nakal. Melihat ekspresi puas diri Feng Wuchen, Si Kong Ye dan dua orang lainnya menjadi geram. Suis-suis-suis. Ledakan. 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 Feng Wuchen terus-menerus melintas. Setiap kali dia muncul, dia akan membuat satu orang melayang. Membuat tiga orang melayang hanya dalam sekejap. Ketiga maha kuasa itu sama sekali tidak menyadari hal itu, apalagi menghindar tepat pada waktunya. Yang maha kuasa dari berbagai alam tidak lebih dari ini, kata Feng Wuchen sambil tersenyum menghina. Keempat dewa itu terbakar amarah. Urat-urat biru muncul di wajah mereka saat mereka menggertakkan gigi. Penghinaan Feng Wuchen merupakan penghinaan bagi mereka. Puluhan ribu meter jauhnya, Jiang Yuhun menyeka darah dari sudut mulutnya. Kemarahan yang mengerikan di dalam hatinya melonjak liar. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, tidak bisa dimaafkan. Ledakan. Desir. 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 Jiang Yuhun yang marah membalas dengan marah. Sosoknya berkelebat dengan marah, memadatkan ribuan bayangan, membuat orang lain tidak dapat melihat tubuh aslinya. Auranya melonjak tak tertandingi. Mencolok tapi tidak praktis, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Ledakan. Begitu kata-katanya jatuh, Feng Wuchen melesat dan melancarkan pukulan. Dengan suara keras, Jiang Yuhun terlempar lagi. Apa? Jiang Yuhun sangat terkejut. Feng Wuchen mencibir dan berkata, Orang tua, seluruh tubuhmu penuh dengan kekurangan. Trik menipu anak-anak seperti ini tidak ada gunanya bagiku. Anak nakal. Kamu mulai terbawa suasana. Sikong yem raung. Tiba-tiba dia melesat ke belakang Feng Wuchen dan melancarkan serangan telapak tangan. Serangannya sangat keras dan kejam. Huff. Bibir Feng Wuchen melengkung menyeringai saat dia hendak membalas dengan serangan telapak tangan. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Kedua telapak tangan itu saling bertabrakan, dan ledakannya memekakkan telinga. Riak energi yang dahsyat dan merusak menyapu dan menelan semuanya. Kecepatanmu terlalu lambat, dan kekuatanmu bahkan lebih lemah. Aku tidak bisa merasakannya sama sekali. Feng Wuchen mencibir. Rasa jijiknya tidak bisa lebih jelas lagi. Keterlaluan. Sikong ye menggertakkan giginya dan meraung, seni abadi. Telapak tangan penghancur jiwa tertinggi. Berdengung. Berdengung. Saat kedua telapak tangan bertabrakan, kekuatan Sikong ye meroket, dan dia menghadapi Feng Wuchen secara langsung. Tetapi bahkan jika dia menggunakan seni abadi, dia tidak dapat menekan Feng Wuchen sedikitpun. Pada saat yang sama, Xiaoshuan telah menyerang dengan ganas. Sebuah bola energi hijau cemerlang mengembun di sekujur tubuhnya, menyelimuti seluruh tubuhnya saat ia melesat ke arah Feng Wuchen. Ledakan. Lengan Feng Wuchen bergetar, dan dengan suara ledakan, dia mengirim Sikong ye terbang. Feng Wuchen segera membalas dengan serangan telapak tangan untuk menghadang bola energi Xiaoshuan. Merusak. Retakan. Ledakan. Feng Wuchen meraung. Kekuatannya yang mengerikan dengan mudah menghancurkan bola energi itu, dan telapak tangannya menghantam dada Xiaoshuan, membuatnya terpental. Bocah ini benar-benar mematahkan kekuatanku dengan tangan kosong. Xiaoshuan sangat terkejut. Desir. Saat Feng Wuchen mengirim Xiaoshuan terbang, Fusiang yang tiba-tiba muncul di belakang Feng Wuchen dan berkata dengan keras, Feng Wuchen. Kamu tidak bisa melarikan diri. 2784. Lonceng kosmos. Fusiang yang tiba-tiba melambaikan tangannya, dan sebuah lonceng hitam tiba-tiba muncul entah dari mana dan terkunci pada Feng Wuchen. Teknik abadi. Surga neraka yang terbakar. Fusiang yang membentuk segel dengan kedua tangannya dan berteriak dingin lagi. Lautan api yang mengerikan muncul entah dari mana dan langsung menelan lonceng hitam itu. Feng Wuchen, lonceng kosmos milikku adalah artefak suci kuno. Lonceng ini memiliki efek menekan jiwa. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu bisa melupakan tentang melarikan diri. Lonceng ini seperti tungku alkimia. Bersama dengan api suci milikku, lonceng ini cukup untuk membakarmu hidup-hidup. Haha. Fusiang yang tertawa gembira. Api suci. Feng Wuchen mencibir dalam hatinya. Kakak Feng, Liu Qingyang dan yang lainnya langsung khawatir. Wajah mereka dipenuhi kegugupan. Saudara Feng, Santong dan yang lainnya juga sama. Telapak tangan mereka berkeringat. Kekuatan keempat dewa itu terlalu mengerikan. Mereka tidak bisa menahan rasa khawatir. Fusiang yang? Bagus sekali. Jiang Yuhun sangat gembira. Manfaatkan fakta bahwa Feng Wuchen terjebak oleh lonceng kosmos dan serang dengan cepat. Jangan beri dia kesempatan. Siahusuan buru-buru berteriak. Aura mengerikan meledak. Jiang Yuhun berkata dengan garang. Benar sekali. Jangan beri dia kesempatan. Menyerang. Teknik abadi. Petir ilahi. Sikong Ye tiba-tiba berteriak. Energi atribut petir diaktifkan. Petir menyambar dan guntur bergemuruh di kehampaan. Seolah-olah semua petir surgawi di dunia suci telah dipadatkan. Ledakan. 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 Berdengung-berdengung. Petir yang amat dahsyat menyambar satu demi satu, membombardir kosmos bel. Teknik abadi. Tebasan bulan gelap. Siahusuan segera berteriak. Aura yang tak tertandingi melonjak keluar. Tebasan energi yang mengerikan terkondensasi dan ditembakkan dengan ganas dengan kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Gemuruh. Berdengung-berdengung. Tebasan energi penghancur menghantam lonceng kosmos dan meledak. Ledakan itu bergema di seluruh dunia suci. Teknik abadi. Pedang surga suci. Jiang Yuhun meraung dan membentuk pedang jari. Pedang jarinya tiba-tiba menunjuk ke udara, dan pedang energi seukuran lengan melesat keluar seperti sambaran petir. Suara ledakan yang menusuk telinga itu begitu keras hingga membuat gendang telinga orang-orang pecah. Meskipun pedang energi itu hanya seukuran lengan, kekuatan yang dikandungnya sangat mengerikan. Itu cukup untuk menghancurkan dunia orang suci. Gemuruh. Berdengung. Pedang energi Jiang Yuhun kemudian menghantam lonceng universal, dan ledakan yang mengguncang bumi sekali lagi bergema melalui kehampaan. Riak energi destruktif dari ledakan itu menyapu dengan liar. Mantra abadi. Segel pembuka surga kekacauan. Fu Xiangyang mengeluarkan raungan terakhir sambil mengatupkan kedua tangannya. Segel energi yang mengerikan muncul di udara, memancarkan aura kehancuran yang menyesatkan. Fu Xiangyang melambaikan tangannya, dan segel energi yang besar dan mengerikan itu hancur berkeping-keping. Itu seperti sebuah planet kecil, dan hanya dengan melihatnya saja sudah cukup untuk membuat orang takut setengah mati. Gemuruh. Berdengung. Segel energi itu jatuh seperti meteorit dan menghantam lonceng universal. Dengan gemuruh yang keras, sejumlah besar energi ledakan menyebar. Riak energi yang mengerikan itu menyebabkan semua orang dalam pertarungan hidup dan mati menoleh dengan ngeri. Riak energi destruktif di udara bukanlah sesuatu yang dapat mereka tahan. Sentuhan saja akan mengubah mereka menjadi abu. Mu Tianqi mengerutkan kening dalam, dan wajah tuanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Feng Wu Chen. Mu Qing Feng tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Suamiku, wajah cantik Ling Xiao Xiao pucat, dan dia sangat khawatir. Liu Qing Yang dan yang lainnya juga sama. Kekuatan yang mengerikan, apakah bocah Feng akan baik-baik saja? Long Sitian berkata dengan khawatir, dan jejak ketakutan yang kuat melintas di mata tuanya. Jika Feng Wu Chen dikalahkan, itu berarti mereka semua akan mati hari ini. Bajingan tua itu benar-benar melancarkan serangan diam-diam. Dia tidak tahu malu. Long Qi mengumpat dengan marah. Saudara Feng, Santong dan yang lainnya dipenuhi dengan kekhawatiran dan kepanikan. Mereka sangat gugup. Semua orang bereaksi seperti itu. Bagaimanapun, kekuatan semacam itu berada di luar imajinasi mereka. Kekuatan yang mengerikan. Tidak peduli seberapa kuat Feng Wu Chen, dia tidak akan mampu menahannya, kan? Wang Tianzong tertawa dingin, menikmati kemalangan orang lain. Setelah Feng Wu Chen mati, tidak seorang pun di antara kalian akan mampu menghentikan yang maha kuasa. Mu Tianqi, sudah waktunya kalian semua mati. Kui Jin mencibir dengan bangga. Kui Jin mencibir dengan bangga, ini adalah hasil dari menjadi sombong dan angkuh. Saya berharap yang maha kuasa dapat melukai Feng Wu Chen dengan parah. Dengan begitu, kita tidak akan membutuhkan dukungan dari dunia abadi. Wang Hun mengerutkan kening dan diam-diam menghela napas lega. Para ahli dari suku gagak emas dan kuil surga kekosongan semuanya gembira, seolah-olah mereka bisa melihat kekalahan Feng Wu Chen yang menyedihkan. Di udara, wajah tua keempat yang maha kuasa itu juga memperlihatkan senyum puas. Jiang Yu Hun berkata dengan galak, Aku tidak percaya kita tidak bisa melukainya. Dengan kekuatan kita, bahkan jika Feng Wu Chen tidak mati, dia pasti akan terluka. Dia pasti sudah mati hari ini. Fu Xiangyang mencibir dengan percaya diri. Niat membunuh terpancar di mata tuanya. Si Yahusuan mencibir, Anak ini memang kuat, mampu memaksa kita sampai ke titik ini. Dia seharusnya bangga, sudah menjadi takdirnya untuk mati di tangan kita. Si Kong Ye mencibir dengan bangga, Tidak peduli siapapun orangnya, Hanya kematian yang menanti mereka yang menentang kita. Sebagai yang maha kuasa, Mereka percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, Riak energi mengerikan yang menyelimuti dunia suci berangsur-angsur menghilang. Ruang itu berangsur-angsur menjadi tenang. Semua orang melihat lonceng alam semesta yang besar di udara. Pada saat itu, udara seakan membeku. Lonceng alam semesta masih utuh setelah menerima serangan dari keempat dewa. Ini menunjukkan betapa mengerikannya senjata suci kuno itu. Suamiku, melihat lonceng alam semesta tidak bergerak sama sekali, Ling Xiao Xiao menjadi panik. Kakak Feng, Liu Qingyang dan Miao Qingqing menatap lonceng alam semesta dengan gugup, berharap sesuatu akan terjadi. Santong dan yang lainnya juga sangat gugup. Jantung mereka berdebar kencang dan mereka berteriak dalam hati. Jin Wu Kui dan yang lainnya khawatir Feng Wu Chen akan keluar. Bagaimana keadaan lonceng alam semesta? Tanya Jiang Yu Hun. Fu Xiangyang menggunakan lonceng alam semesta dan mencibir, lonceng alam semesta tidak dapat merasakan kehidupan apapun. Feng Wu Chen sudah mati. Haha, akhirnya kita membalaskan dendam Duan Yun. Jiang Yu Hun tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya. Si Kong Ye mencibir dengan bangga, kupikir Feng Wu Chen kuat. Bukankah dia mati di tangan kita? Apa, Ling Xiao Xiao dan para ahli kuil dewa naga lainnya semua mengubah ekspresi mereka. Pada saat itu, mereka merasa seperti langit runtuh. Feng Wu Chen sudah mati. Pembunuh jiwa naga dan yang lainnya semua tercengang. Mu Qing Feng berkata dengan bingung, bagaimana ini bisa terjadi? Suamiku sudah meninggal. Ling Xiao Xiao tidak dapat mempercayainya. Namun, dengan kekuatan yang mengerikan itu, dia harus mempercayainya. Bagaimana ini mungkin? Miao Qing Qing tercengang. Tidak, kakak Feng tidak mungkin mati. Tidak mungkin. Liu Qing yang menggelengkan kepalanya karena ngeri. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Tidak, Tuan Muda masih hidup. Tubuh Tuan Muda telah mencapai alam abadi. Mereka tidak dapat membunuh Tuan Muda. Long Nityan mengerutkan kening. 2785 Saudara Nityan benar, Tuan Muda sudah berada di alam abadi. Dia tidak bisa mati. Long Qinghun juga sangat yakin akan hal ini. Itu benar, Tuan Muda sudah memiliki tubuh abadi. Mereka tidak bisa membunuh Tuan Muda. Long Qinghun tertawa gembira. Apakah suamiku masih hidup? Hebat sekali. Harapan Ling Xiao Xiao langsung menyala saat senyum muncul di wajahnya. Ya, Saudara Feng memiliki tubuh abadi. Dia tidak bisa mati. Haha, seru Liu Qingyang. Perkataan Long Nityan menyulut harapan semua orang dan membuat mereka amat gembira. Tubuh abadi. Bagaimana mungkin? Senyum puas Golden Crow Kuil langsung membeku. Feng Wuchen memiliki tubuh abadi. Jiwa orang mati ketakutan setengah mati. Golden Crow Kuil tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar saat dia berkata dengan kaget. Bagaimana Feng Wuchen bisa memiliki tubuh abadi? Ini bohong kan? Suku Golden Crow dan orang-orang Kuil Heavenly Void sekali lagi merasa khawatir. Bahkan para ahli dari Misterius Saga Immortal Palace pun tampak ketakutan. Jika apa yang dikatakan Long Nityan benar, bukankah Feng Wuchen memiliki tubuh abadi? Nityan, apakah yang kamu katakan benar? Tuan tertinggi benar-benar tubuh abadi. Ku ying menatap Long Nityan dan bertanya. Long Nityan berkata dengan sungguh-sungguh, Ya, itu benar sekali. Tubuh fisik Dewa Naga sangat kuat. Aku hanya memiliki tubuh emas abadi sekarang. Tuan muda sudah berada di alam tubuh abadi. Bahkan jika tubuh fisik dan roh primordialnya hancur, dia masih bisa dibangkitkan. Itu adalah tubuh abadi yang sebenarnya. Begitu, Ku ying menganggup karena dia merasa lebih lega. Ada alam tubuh abadi di atas tubuh emas abadi. Long Xiao Feng dan Dewa Naga lainnya semuanya terkejut. Long Xiao Yang berkata dengan kaget, sudah sangat sulit bagi Dewa Naga untuk mencapai alam tubuh emas abadi. Hampir mustahil untuk menjadi tubuh abadi. Hanya saudara Feng yang bisa melakukannya sekarang. Apakah itu berarti saudara Feng masih hidup? Long Kianye dan yang lainnya sangat gembira. Long Shishun mengerutkan kening dalam-dalam, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kursi ini belum mencapai alam abadi dan tidak dapat dihancurkan. Meskipun Feng Wuchen tidak dapat mati dan tidak dapat dihancurkan, kekuatan mereka luar biasa. Kursi ini juga berharap agar Feng Wuchen masih hidup. Mengingat pertempuran Feng Wuchen tadi, mata indah Ling Xiao-Siao bersinar dengan tekat. Dia berkata, kekuatan dan kecepatan suamiku lebih unggul, dan dia juga memiliki tubuh fisik yang kuat. Aku percaya kata-kata kakak Nityan. Suamiku pasti masih hidup. Tidak peduli apa yang mereka katakan, aku yakin kakak Feng masih hidup. Kata Lin Yu dengan tegas. Feng Wuchen terjebak di dalam lonceng langit dan bumi. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Sulit untuk mengatakannya. Saya telah melihat banyak orang yang tidak dapat mati dan tidak dapat dihancurkan. Bukankah Tuan Gu Suan Zun memiliki tubuh yang tidak dapat mati? Bukankah dia sudah mati? Si Kong Ye mencibir dengan nada meremehkan. Sekalipun Feng Wuchen memiliki tubuh fisik yang kekal dan tidak bisa dihancurkan, dia tetap akan berubah menjadi abu di hadapan kekuatan kita, kata Fu Xiangyang sambil menyeringai penuh percaya diri. Di hadapan kekuatan absolut, tidak ada yang abadi dan tidak bisa dihancurkan. Hari ini, kalian semua ditakdirkan untuk mati. Jiang Yuhun berkata dengan dingin, dan niat membunuh yang dingin dan mengerikan menyebar. Perkataan Sang Maha Kuasa membuat Kui Jin Wukui dan yang lainnya merasa lega. Perkataan Jiang Yuhun bukan tanpa alasan. Di hadapan kekuatan absolut, sekuat apapun tubuh yang tidak bisa mati, ia akan tetap mati. Tubuh abadi Tuan Gu Suan Zun bergantung pada roh jahat. Bagaimana roh jahat bisa dibandingkan dengan tubuh abadi dan tak bisa dihancurkan Tuan Ku? Kekuatan Tuan Ku bukanlah sesuatu yang bisa kalian pahami, orang-orang tua. Pada saat ini, sebuah suara dingin dan arogan terdengar di kehampaan. Begitu kata-kata itu terucap, sesosok muncul dalam sekejap, aura yang amat mengerikan menyebar. Itu adalah Tuan Muda dari suku Jiwa Api, Huo Lingtian. Dia adalah Huo Lingtian dari suku Jiwa Api. Long Xiaofeng menatap Huo Lingtian dengan kaget. Dia mengenalinya sekilas. Kaisar Naga berkata dengan kaget, benar sekali. Itu dia. Satu bintang abadi sejati. Huo Lingtian telah menerobos ke alam abadi sejati. Dia bahkan lebih cepat dari kita. Liu Qingyang berkata dengan kaget dan tidak percaya. Beidou Yan mengedipkan matanya dan berkata, dia benar-benar berhasil menembus alam abadi sejati bintang satu. Huo Lingtian masih hidup. Ini berarti suamimu masih hidup. Ling Xiaofeng sangat gembira. Dia benar-benar lega. Kakak Feng masih hidup. Mereka sudah tamat. Miao Qingqing sangat gembira. Ketika Feng Wuchen menghidupkan kembali Huo Lingtian, Huo Lingtian memiliki darah Feng Wuchen di dalam tubuhnya. Jika Feng Wuchen meninggal, Huo Lingtian pasti tidak akan selamat. Sekarang Huo Lingtian muncul, itu berarti Feng Wuchen masih hidup. Selain Ling Xiaofeng, Liu Qingyang dan yang lainnya juga mengetahuinya. Mereka sangat gembira dan lega. Kultivasi anak ini meningkat lebih cepat dariku. Santong juga menatap Huo Lingtian dengan kaget. Long Xiaoyang berkata, seperti yang diharapkan dari kejeniusan suku jiwa api. Ketika kita berada di alam dewa, anak ini hanya seorang kaisar suci. Dalam sekejap mata, dia telah menjadi alam abadi sejati. Dia hampir mengejarku. Semua orang yang hadir dikejutkan oleh kultivasi Huo Lingtian yang mengejutkan. Tuan muda suku jiwa api, Huo Lingtian. Jiang Yuhun berkata dengan dingin. Matanya yang dingin menatap tajam ke arah Huo Lingtian. Si Kong Ye menatap Huo Lingtian dengan tajam dan berkata, Bocah, beraninya kau menghina kami. Ku rasa kau sudah bosan hidup. Huo Lingtian berkata dengan dingin, Sebelum kau membunuhku, sebaiknya kau lihat lonceng kosmos terlebih dahulu. Lonceng kosmos. Fu Siang Yang mengerutkan kening dan segera menatap lonceng kosmos. Mata semua orang juga memandangnya pada saat yang sama. Fu Siang Yang, Ambil kembali lonceng kosmos. Aku ingin melihat apakah Feng Wuchen masih hidup atau sudah mati. Jiang Yuhun berkata dengan dingin. Wajahnya sangat jelek. Fu Siang Yang melambaikan tangannya dan ingin mengambil kembali lonceng kosmos. Namun, yang mengejutkannya, tidak ada reaksi dari lonceng kosmos. Apa yang sedang terjadi? Lonceng kosmos tidak merespons. Fu Siang Yang tercengang. Itu adalah senjata sucinya. Bagaimana mungkin tidak ada reaksi? Apa, tidak ada reaksi? Jiang Yuhun dan yang lainnya juga tercengang. Harta karun ajaib sumber kehidupannya sebenarnya berada di luar kendalinya. Mereka belum pernah mendengar atau melihat hal seperti itu. Namun, wajah lama Jiang Yuhun dan tiga dewa lainnya langsung berubah menjadi menyeramkan. Niat membunuh yang mengerikan muncul lagi. Melihat ini, para ahli dari kuil dewa naga dan kuil raksasa semuanya tertawa. Wajah para ahli dari Mystic Saga Immortal Palace, Golden Crow 3B, dan Heavenly Void Temple semuanya menjadi gelap. Ketakutan bahkan muncul di wajah mereka. Pada saat ini, bahkan orang bodoh pun bisa menebak bahwa ini adalah perbuatan Feng Wuchen. Itu pasti perbuatan Feng Wuchen. Bocah ini masih hidup. Fu Siang Yang menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Dia tidak bisa mengambil kembali lonceng kosmos tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Wajahnya memerah. Setelah beberapa saat, permukaan lonceng kosmos besar yang tadinya tidak bergerak sama sekali tiba-tiba menyala dengan api putih. Aura mengerikan yang tak terbayangkan menyebar. Mendesis. Aura api putih yang mengerikan menyebabkan semua orang merasakan ketakutan yang hebat. Api putih. Aura yang amat mengerikan. Auranya sangat mengerikan. Wajah Si Kong Ye dipenuhi ketakutan. Feng Wuchen. Jangan main trik. Keluarlah. Jiang Yuhun menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah. 2786 Api putih. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Mu Tianqi mengerutkan kening dan berkata dengan kaget, dan nyala api itu sangat menakutkan. Lebih menakutkan daripada nyala api manapun yang pernah kulihat. Feng, R, apakah ini nyala api putih yang kau bicarakan? Mu Qing Feng menganggup dan berkata, Ya, itu apinya. Sangat menakutkan. Master Istana Zijin menelan ludahnya karena terkejut dan berkata dengan suara gemetar, Aku juga belum pernah melihat api yang begitu menakutkan. Auranya saja sudah cukup membuatku merasa takut. Api suci Fusiang Yang bagaikan seekor semut di hadapan api putih ini. Apiku benar-benar padam. Cu Tian Su sangat terkejut dan wajahnya sangat pucat. Api saudara Feng memang menakutkan. Jauh lebih menakutkan daripada api dewa di masa lalu, kata Santong. Matanya juga dipenuhi rasa takut. Memikirkan bahwa api tetua ini benar-benar akan menyerah. Penatua Heiya sangat ketakutan. Sebagai seorang alkemis alam abadi sejati, dia dapat dengan jelas merasakan apinya tunduk padanya. Benar sekali. Api suci milikku juga takut. Api macam apa ini? Kenapa ini begitu menakutkan? Jin Wumi berkata dengan kaget. Tubuhnya gemetar dan punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Kemunculan api putih itu seakan-akan membawa serta rasa takut, menyebabkan semua orang menjadi waspada. Api putih membakar lonceng universal. Tak lama kemudian, sebuah lubang besar terbakar di bagian atas lonceng universal. Engah. Saat harta natalnya rusak, Fu Xiangyang memuntahkan setegup darah dan wajahnya sangat pucat. Bajingan. Feng Wuchen menghancurkan senjata suci kuno milikku. Fu Xiangyang menggertakkan giginya dan mengutuk. Tidak diragukan lagi bahwa dia bahkan lebih ketakutan. Apa? Wajah Jiang Yuhun dan dua yang maha kuasa lainnya tiba-tiba berubah. Api putih itu ternyata bisa membakar senjata suci kuno. Seberapa mengerikan itu? Jiang Yuhun dan yang lainnya tercengang. Wajah mereka sangat kaku dan mereka tidak dapat mempercayainya. Tak lama kemudian, sosok Feng Wuchen perlahan terbang keluar dari lubang besar itu, dengan senyuman di wajah tampannya. Feng Wuchen tidak terluka sama sekali. Serangan habis-habisan dari keempat yang maha kuasa tidak melukai Feng Wuchen sedikitpun. Bagaimana ini mungkin? Jiang Yuhun dan makhluk agung lainnya benar-benar tercengang. Mereka tidak percaya bahwa Feng Wuchen tidak terluka. Mereka menyerang dengan sekuat tenaga, dan Feng Wuchen terperangkap di dalam lonceng langit dan bumi, yang memungkinkan mereka untuk membombardirnya. Di bawah kekuatan yang mengerikan seperti itu, Feng Wuchen sebenarnya tidak terluka. Itu terlalu mengejutkan. Baru sekarang Jiang Yuhun dan tiga orang lainnya menyadari bahwa kekuatan Feng Wuchen jauh di atas mereka. Itu jelas bukan sesuatu yang dapat mereka berempat tangani. Feng Wuchen tidak terluka sama sekali, Golden Crow Kui dan yang lainnya kini berada dalam kondisi vegetatif. Mereka memandang Feng Wuchen seolah-olah sedang melihat monster. Suami. Tuan Aliansi. Kakak Feng. Saat mereka melihat Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya berteriak dan bersorak kegirangan. Tuan muda tidak pernah mengecewakan kita. Long Nityan tertawa gembira. Tanpa cedera, Tuan muda Feng benar-benar menakutkan. Long Nityan terkejut dan gembira. Meskipun mereka sudah menduga bahwa Feng Wuchen masih hidup, melihat Feng Wuchen tidak terluka dan tak terkalahkan membuat semua orang sangat bersemangat. Para ahli dari enam kekuatan kuno semuanya terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Feng Wuchen begitu menakutkan. Ini adalah artefak suci kuno. Tidak ada apa-apanya, sungguh mengecewakanku. Feng Wuchen mengejek. Dalam sekejap, lonceng langit dan bumi yang besar itu terbakar menjadi abu oleh api putih di bawah tatapan mata semua orang yang ketakutan. Telanlah. Melihat kejadian ini, semua orang menelan ludah karena ngeri. Bahkan jiwa mereka telah meninggalkan tubuh mereka. Dia langsung membakar artefak suci kuno itu menjadi abu. Apakah saya salah lihat? Lonceng langit dan bumi tidak rusak sedikitpun oleh serangan makhluk-makhluk kuat itu, bagaimana mungkin bisa terbakar menjadi abu? Terlalu menakutkan? Api macam apa ini? Api putih ini terlalu menakutkan, di luar imajinasi siapapun. Nenek moyang segala api sungguh mengerikan. Api suci. Feng Wuchen tertawa dingin dengan nada meremehkan. Bagiku, dia hanyalah sampah, dan kau masih ingin membakarku sampai mati. Lelucon apa yang kau buat? Kau bahkan tidak berniat memberiku kesempatan, dengan kekuatanmu yang sedikit itu. Kamu melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Penghinaan dan penghinaan Feng Wuchen langsung membuat keempat dewa yang tercengang menjadi murung. Mereka sangat marah. Fu Xiangyang menatap tajam ke arah Feng Wuchen, dia menggertakan giginya dan berkata dengan marah, Bocah bau, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Feng Wuchen mengabaikannya dan tersenyum pada semua orang, teruslah bertarung. Jangan biarkan siapapun pergi, ruang alam abadi tidak akan mendeteksi apapun. Dengan kata-kata Feng Wuchen, para tokoh terkemuka dari suku gagak emas dan kuil kekosongan surgawi merasakan ketakutan mereka mencapai titik tertinggi lagi. Jiang Yuhun menggertakan giginya dan berkata dengan kasar, Bocah bau, siapa yang ingin kau takuti? Feng Wuchen merentangkan tangannya dan tertawa dingin, apakah aku mencoba menakut-nakuti kamu, tidakkah kamu tahu? Kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Jiang Yuhun dan keempat orang lainnya sangat marah. Feng Wuchen tidak bermaksud menakut-nakuti mereka, hanya saja mereka tidak bisa menghubungi ruang alam abadi sama sekali. Hal ini dikarenakan ruang dunia suci telah disegel oleh mantra yang sangat menakutkan, sehingga mengisolasi ruang alam abadi. Lakukanlah, terutama suku gagak emas, jangan biarkan seorang pun hidup. Feng Wuchen berkata dengan dingin, tatapan tajamnya menyapu ke arah kuih gagak emas dan yang lainnya. Suku gagak emas beruntung terakhir kali dan lolos, tetapi kali ini mereka tidak akan seberuntung itu. Mutianki tersenyum tipis, saudara Feng, jangan khawatir, serahkan suku gagak emas kepadaku, tidak ada satupun dari mereka yang akan bisa melarikan diri. Wajah Golden Crow kuih tampak garang, dia mengertakkan giginya dan berkata dengan marah, Mutianki, dengan kultivasi dewa sejati bintang sembilan milikmu, apakah kau benar-benar berpikir kau dapat membunuhku? Kau akan segera tahu, Mutianki tersenyum percaya diri. Azure Dragon tersenyum tipis, jika begitu, ayo bertarung, jangan buang waktu. Bunuh tanpa ampun, Long Sihun meraung, aura pembunuhnya keluar dari dirinya. Pertempuran pecah lagi. Pada saat ini, Mutianki dan yang lainnya mulai menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Ayo, mari kita lanjutkan pertempuran kita. Kali ini aku tidak akan bersikap belas kasihan. Tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Feng Wuchen berkata dengan dingin, bibirnya melengkung membentuk senyum yang berbahaya. Jiang Yuhun dan tiga yang maha kuasa lainnya memandang Feng Wuchen seolah ingin memakannya. Jika kamu tidak menyerang, maka aku tidak akan menahan diri. Mata Feng Wuchen memancarkan aura pembunuh yang ganas. Tiba-tiba dia melangkah ke dalam kehampaan, tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan melesat keluar. Kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya, dan auranya bahkan lebih tajam dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Jiang Yuhun mendengus keras, kekuatan di tubuhnya meledak dengan liar. Kemudian, dia melangkah ke dalam kehampaan, dan kehampaan di bawah kakinya langsung membentuk formasi besar, menyapu dengan aura penghancur. Auranya telah berubah. Feng Wuchen sedikit terkejut, dan dia berhenti. Feng Wuchen, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan gabungan dari keterampilan surgawi. Dengan kekuatan kami berempat, aku yakin kami tidak akan bisa mengalahkanmu. Teriak Jiang Yuhun dengan marah. 2787 Menggunakan susunan untuk meningkatkan kekuatan fusi teknik abadi. Melihat susunan di bawah kaki Jiang Yuhun dan perpaduan teknik abadi yang disebutkan oleh Jiang Yuhun, Feng Wuchen langsung menebaknya. Kekuatan keempat yang maha kuasa dipadukan dengan kekuatan susunan dan kekuatan perpaduan teknik abadi memang mengerikan. Sebagai yang maha kuasa, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki kartu truf? Kekuatan mengerikan Feng Wuchen jauh melampaui keempat yang maha kuasa. Jika mereka tidak menyatukan kekuatan mereka, mereka tidak akan mempunyai kesempatan menang. Jiang Yuhun jelas menyadari hal ini. Kalau mereka tidak melawan sekuat tenaga, mereka pasti mati. Berdengung-berdengung. Jiang Yuhun dan tiga orang lainnya mengedarkan esensi suci mereka dan mengeluarkan artefak suci mereka pada saat yang sama. Kekuatan tempur mereka melonjak dengan gila-gilaan, dan aura kehancuran yang tak terlukiskan melonjak dengan kecepatan yang mengerikan. Feng Wuchen tidak terburu-buru untuk bergerak. Dia juga ingin melihat seberapa kuat perpaduan dari empat teknik abadi maha kuasa. Kekuatan yang dapat menghancurkan dunia suci ini juga terlibat dalam pertarungan hidup dan mati. Mata semua orang dipenuhi dengan ketakutan yang tak dapat disembunyikan. Kekuatan mereka telah meningkat. Sangat cepat. Aura ini terlalu mengerikan. Kekuatan penggabungan teknik abadi benar-benar tak terbayangkan. Mari kita akhiri ini dengan cepat. Bunuh musuh dengan sekuat tenaga. Dalam pertarungan hidup dan mati, semua orang dikejutkan oleh kekuatan dan aura yang maha kuasa. Mereka semua dapat melihat bahwa ini adalah kartu truf yang paling menakutkan dari yang maha kuasa. Mereka mulai bertarung dengan sekuat tenaga. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya yang menyaksikan pertempuran itu memperlihatkan ekspresi serius saat mereka menahan nafas dan menatap kehampaan. Tak seorang pun tahu betapa mengerikannya perpaduan teknik abadi itu. Selanjutnya, keempat dewa membentuk segel yang sama pada saat yang bersamaan. Dengan bantuan susunan itu, kekuatan keempatnya mulai menyatu, meledak dengan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Tingkat mengerikan aura ini telah mencapai tingkat dewa tertinggi bintang enam. Itu bahkan lebih mengerikan daripada susunan yang digunakan Duanyun. Feng Wuchen, sekuat apapun dirimu, paling banter, kamu hanyalah dewa sejati tertinggi bintang tujuh. Seorang pecundang dalam bentuk jiwa tidak akan pernah melampaui dewa sejati tertinggi bintang delapan, teriak Jiang Yuhun dengan marah. Kali ini, dia sangat percaya diri. Cepat dan gunakan itu, jangan buang waktu, orang-orangmu tidak akan bisa bertahan lama. Feng Wuchen mencibir tanpa sedikitpun rasa khawatir atau panik. Dalam pertempuran hidup dan mati, suku gagak emas, kuil kekosongan surgawi, dan istana surgawi bijak misterius semuanya terluka parah. Dengan hampir 200 pembangkit tenaga listrik yang menyerang, sekitar 100 pembangkit tenaga listrik di dunia abadi tidak berdaya untuk melawan. Setiap ahli yang tumbang dibunuh tanpa ampun oleh Liu Qingyang dan lainnya. Bahkan Kui Jinwu yang perkasa bukanlah tandingan Mutian Qi dalam pertarungan langsung mantra abadi. Wang Hun, Wang Tianzong, dan yang lainnya semuanya seperti ini. Mereka benar-benar ditekan oleh seni sihir yang mengerikan, dan sekarang, mereka semua menderita tingkat cedera yang berbeda-beda. Mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Huff, huff. Jiang Yuhun dan tiga orang lainnya segera memuntahkan saripati darah mereka, menyebabkan kekuatan dan aura mereka melonjak sekali lagi. Mereka langsung mendekati level dewa sejati tertinggi bintang tujuh. Demi mengalahkan Feng Wu Chen, keempat tokoh kuat itu rela menggunakan esensi darah mereka. Cek-cek, mereka benar-benar tidak peduli dengan harganya. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Mantra abadi kuno, segel penghancur jiwa penghancur langit. Kempat dewa itu meraung bersamaan. Di atas kehampaan, segel energi hijau besar yang panjangnya ratusan ribu kaki mengembun dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Baik itu kekuatan atau aura, itu adalah keberadaan yang paling mengerikan dalam sejarah dunia suci. Kekuatan dari dewa abadi tertinggi tujuh bintang. Berdengung-berdengung. Dunia suci berguncang hebat seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah ruang yang runtuh itu akan runtuh lagi. Banyak sekali kultifator yang ketakutan setengah mati oleh kekuatan ini. Mereka disiksa. Rasa takut yang datang dari lubuk hati mereka melahap mereka dengan gila-gilaan, membuat mereka merasa sangat kesakitan. Kekuatan dewa sejati tertinggi bintang tujuh. Azure Dragon sangat ketakutan. Wajah tuanya sangat pucat, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Apakah ini kekuatan penggabungan mantra abadi? Ini terlalu menakutkan. Kekuatannya meningkat dua bintang. Bisakah saudara Feng menghalangi kekuatan yang begitu mengerikan? Penggabungan mantra abadi benar-benar dapat mencapai tingkat seperti itu. Semua orang terkejut dan ketakutan. Mereka akhirnya menyaksikan kekuatan mengerikan dari gabungan mantra abadi. Jika Fuxiang yang tidak terluka, dan jika Duanyun masih hidup, penggabungan mantra abadi oleh lima pembangkit tenaga listrik akan lebih mengerikan. Feng Wuchen. Bersiap untuk mati. Jiang Yuhun meraung. Seketika, keempat orang kuat itu melambaikan tangan mereka secara bersamaan. Segel energi yang sebanding dengan kekuatan dewa sejati tertinggi bintang tujuh dengan cepat menghantam Feng Wuchen di kejauhan. Kempat orang kuat itu bisa dikatakan telah kehabisan tenaga. Wajah tua mereka sangat pucat. Kemenangan atau kekalahan bergantung pada serangan ini. Suamiku, kamu harus menghalanginya. Ling Xiao Xiao mengepalkan tangannya dan berdoa. Saudara Feng, sekarang terserah padamu. Kamu harus menghalanginya. Liu Qingyang sangat gugup. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Bisakah dewa tertinggi abadi sejati menghalanginya? Di Istana Suci Dewa Naga, Santong dan yang lainnya juga sangat gugup. Mereka semua menahan napas. Long Xihun dan yang lainnya juga menoleh. Wajah mereka tampak sangat serius. Kemenangan atau kekalahan akan bergantung pada apakah Feng Wuchen dapat menghalanginya atau tidak. Jika dia tidak dapat menghalanginya, semua orang akan mati. Golden Crow Kui dan yang lainnya juga sangat gugup. Mereka semua berdoa dalam hati agar dapat melukai Feng Wuchen dengan parah. Feng Wuchen tidak berekspresi, dia tidak panik sama sekali. Ini adalah satu-satunya harapan Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Dua Dewa Sejati Tertinggi Bintang 4, Dua Dewa Sejati Tertinggi Bintang 3, Kekuatan Gabungan Mantra Abadi benar-benar dapat mencapai tingkat seperti itu. Itu benar-benar membuka mata saya. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Sosoknya perlahan melayang keluar. Apa yang sedang Feng Wuchen coba lakukan? Melihat Feng Wuchen melayang tanpa tergesa-gesa, Azure Dragon tidak dapat menahan diri untuk berteriak kaget. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan bocah nakal ini? Kenapa kau tidak menggunakan mantra abadi untuk melawan? Kata Long Sitian dengan cemas. Long Xiao Feng menatap Feng Wuchen dan berpikir, menghadapi kekuatan yang begitu menakutkan, Feng Wuchen benar-benar dapat bertindak seolah-olah tidak ada yang salah. Apakah saudara Feng begitu percaya diri? Mu Qing Feng mengerutkan kening dan berpikir. Dia tidak melihat sedikitpun kepanikan atau ketakutan pada Feng Wuchen. Apa yang sedang dilakukan kakak Feng? Wajah Miau King Ching dipenuhi kebingungan. Tidak ada yang tahu juga. Menurut pendapat mereka, Feng Wuchen yang melayang seperti ini tidak diragukan lagi sedang mencari kematian. Kau sedang mencari kematian, kata Jiang Yuhun dengan nada meremehkan. Si Kong Ye berteriak dengan marah, Feng Wuchen, apakah kamu takut? Apakah kamu ingin mengorbankan nyawamu sendiri? Feng Wuchen, sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya sekarang. Terimalah kematianmu dengan patuh, teriak si Yahusuan dengan marah. Menurut mereka, Feng Wuchen takut. Tidak lama kemudian, di bawah tatapan semua orang, Feng Wuchen tiba di depan segel energi yang menakutkan. Sebagai perbandingan, Feng Wuchen hanyalah sebutir pasir kuning. Saat semua orang panik dan bingung, mereka melihat Feng Wuchen perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk dengan jari telunjuknya. Dengan perkataan Feng Wuchen ini, segel energi sepanjang ratusan ribu kaki yang tadinya runtuh dengan dahsyat itu tiba-tiba berhenti. Tidak ada sedikitpun kekuatan yang menyebar dan tidak ada hembusan angin yang bertiup. Segel energi yang mengerikan itu diam-diam berhenti di sana. Ruangan itu langsung menjadi sunyi senyap. Semua orang, termasuk keempat ahli yang maha kuasa, tampaknya telah membicarakan hal ini sebelumnya. Mereka semua ketakutan. 2788 Feng Wuchen menghalangi kekuatan dewa sejati tertinggi bintang tujuh dengan satu jari. Anda tidak salah lihat, itu hanya jari. Tidak hanya itu saja, tetapi ia juga langsung membubarkan aura mengerikan dari segel energi tersebut. Segel energi yang mengerikan ini bukanlah tandingan jari Feng Wuchen. Seberapa mengerikankah kekuatan Feng Wuchen? Gerakan Feng Wuchen menunjukkan kepada mereka betapa mengerikannya kekuatan itu. Penggabungan metode abadi memang hebat, tapi sayangnya, itu bukan apa-apa bagiku, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Aura mengerikan yang berada di atas segalanya muncul secara spontan. Inilah kekuatan sejati yang berada di atas segala sesuatu. Kekuatan seorang dewa sejati tertinggi bintang tujuh tidak ada apa-apanya. Seberapa sombongnya Feng Wuchen? Retakan. Saat dia selesai berbicara, jari telunjuk Feng Wuchen mengetuk pelan lagi. Kemudian, dengan suara retakan, segel energi yang panjangnya ratusan ribu kaki itu langsung dipenuhi retakan dan akhirnya hancur. Kekuatan dewa sejati tertinggi bintang tujuh lenyap begitu saja. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak akan ada seorang pun yang berani percaya bahwa ini nyata. Pada saat ini, semua orang pasti terkejut lagi. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin? Sama sekali tidak mungkin. Jiang Wuchen adalah orang pertama yang memecah khaningan. Dia menggelengkan kepalanya dengan ngeri seperti mesin. Baru sekarang Jiang Yuhun menyadari betapa salahnya mereka, betapa salahnya mereka. Mereka ingin membunuh Feng Wuchen dengan sedikit kekuatan ini. Mereka hanya mencari kematian. Dia menghalangi penyatuan metode abadi kita dengan satu jari. Fu Xiangyang berkata dengan tercengang. Wajah tuanya pucat dan tak berdaya. Seluruh tubuhnya gemetar seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Aku pasti salah lihat, kata si Kong Ye dengan takut. Matanya yang tua dipenuhi dengan keputus asaan. Bagaimana Feng Wuchen bisa memiliki kekuatan seperti itu? Suku gagak emas sangat ketakutan. Mereka merasa seolah-olah berada di neraka tingkat 18. Pada saat ini, para ahli dari suku gagak emas, kuil kekosongan surgawi, dan istana abadi sage mendalam benar-benar putus asa. Mereka telah kehilangan keinginan untuk bertarung. Mereka semua sudah menyerah untuk berperang. Jika bahkan keempat dewa tertinggi tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Feng Wuchen, maka lebih mustahil lagi bagi mereka untuk berbuat apa-apa. Kui Jin dan yang lainnya dipenuhi dengan penyesalan. Kita tidak perlu khawatir tentang keselamatan Feng Wuchen. Kita semua telah meremehkan kekuatannya. Naga Azure juga sangat terkejut saat ini. Sangat terkejut. Terlalu kuat. Kakak Feng terlalu kuat. Dia mengalahkan kekuatan mengerikan seperti itu hanya dengan satu jari. Kekuatan pemimpin aliansi terlalu mengerikan. Mereka bukan tandingan master aliansi. Aku tidak percaya itu benar. Kakak Feng menghancurkan kekuatan mengerikan itu hanya dengan satu jari. Orang-orang di kuil dewa naga dan kuil raksasa langsung gempar. Teriakan mereka membumbung tinggi ke langit. Melihat pemandangan yang amat menggemparkan ini, mereka akhirnya menyadari bahwa keempat dewa itu sama sekali tidak mengancam Feng Wuchen, dan kekhawatiran mereka tidak beralasan. Ketakutan dan keputus asaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya membuncah di hati mereka. Jiang Yuhun dan yang lainnya sudah bisa merasakan aura kematian. Melakukan fusi seni abadi telah menguras tenaga mereka dan mereka tidak dapat bertarung lagi. Kita semua meremehkan kekuatan di tubuhnya. Kata Jiang Yuhun putus asa. Dia telah kehilangan semua keinginan untuk bertarung, dan matanya dipenuhi dengan kepasrahan. Sejak awal, dia tidak menggunakan kekuatan aslinya. Dia bahkan melawan kita dengan kekuatan fisiknya. Kita kalah. Si Kong Ye menundukkan kepalanya dengan putus asa. Fu Xiangyang dan Xia Husuan begitu putus asa hingga mereka tidak dapat berbicara. Kau sudah kehilangan kekuatan untuk bertarung, kan? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia membentuk jari pedang dengan tangan kanannya, dan pedang ki dan gang ki yang mengerikan mengembun di permukaan tubuh Feng Wuchen. Sinar cahaya pedang emas menyala, dan itu sangat mendominasi. Kehendak pedang ini sangat mendominasi, dan rasanya tidak bisa dihancurkan. Apakah wilayah jalur pedang Feng Wuchen menjadi begitu mengerikan? Mu Tianqi berkata dengan ngeri. Dia bisa memadatkan ki pedang yang mengerikan hanya dengan satu jari pedang. Azure Dragon mengerutkan kening dalam-dalam, dan hatinya bergejolak. Long Sihun mengerutkan kening dan berkata, ini bukan ki pedang biasa. Niat membunuh yang tajam dan dingin menyebar dari tubuh Feng Wuchen dan mengunci keempat makhluk agung itu. Feng Wuchen tidak berniat membiarkan mereka pergi. Cepat, laporkan pada Tuan Pecundang, beritahu mereka untuk datang dan menyelamatkan kita. Si Kong Ye berkata dengan ketakutan yang amat sangat. Ketika dia merasakan niat membunuh Feng Wuchen yang sebenarnya, hasrat kuat untuk hidup pun muncul di dalam hatinya. Feng Wuchen tersenyum dingin dan berkata, mereka tidak akan bisa datang. Jiang Yuhun sudah menyerah untuk melawan. Rasa takut dan ketidakberdayaan yang kuat membuncah di dalam hatinya. Ini adalah rasa sakit yang belum pernah dirasakan Jiang Yuhun sebelumnya. Ruang dunia suci dan ruang dunia abadi dipisahkan oleh penghalang yang mengerikan. Para ahli di ruang dunia abadi tidak dapat merasakan bahwa hidup mereka dalam bahaya. Tidak seorang pun yang bisa datang dan menyelamatkan mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Feng Wuchen mengayunkan jari pedangnya, dan pedang ki emas yang mengerikan melesat secepat kilat, langsung menusup jantung si Kong Ye. Tuan, para ahli dari istana abadi sage mendalam berteriak ketakutan. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, kata Feng Wuchen dingin. Dia tidak memiliki sedikitpun emosi. Pedang ki yang mendominasi langsung menghancurkan roh primordial si Kong Ye, dan dia mati di tempat. Apa? Tidak ada kata-kata terakhir. Melihat Jiang Yuhun dan dua orang lainnya tidak berbicara, Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Bunuh kami jika kau mau, kata Jiang Yuhun tanpa daya. Dia tidak punya sedikitpun niat untuk melawan. Jiwanya sudah dikuasai oleh rasa takut. Kalau begitu, silakan saja, kata Feng Wuchen dingin, lalu mengayunkan jari pedangnya lagi. Us-us-us. Us-us-us. Tiga pedang ki emas langsung menembus tubuh Jiang Yuhun dan dua orang lainnya. Kekuatan pedang ki yang mendominasi secara paksa menghancurkan roh primordial mereka. Empat dewa yang maha kuasa telah tumbang. Tidak ada sorak-sorai atau suara kegembiraan. Mereka semua tercengang oleh kengerian Feng Wuchen. Pemimpin, apa? Apa yang harus kita lakukan? Seorang anggota suku gagak emas bertanya dengan putus asa. Dia sangat ketakutan. Gagak emas mi menelan ludahnya dengan susah payah dan berkata dengan takut, Ayah, pikirkanlah sesuatu. Aku tidak ingin mati. Gagak emas kui tidak bisa berkata apa-apa. Selain takut, dia merasa putus asa. Dia merasa dunia telah jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Jiwa gagak emas berkata dengan putus asa, suku gagak emas sudah tamat. Tuan istana, apakah kita semua akan mati? Seorang ahli kuil kekosongan surgawi bertanya dengan putus asa. Jiwa itu masih dalam keadaan kaget dan tidak mendengarnya sama sekali. Suruh mereka pergi, kata Feng Wuchen dingin. Setiap kata mengandung niat membunuh yang mengerikan. Sebagian besar ahli dari suku gagak emas, kuil kekosongan surgawi, dan istana abadi sage mendalam telah menyerah. Para ahli yang tidak berencana menyerah tidak punya jalan keluar. Wang Tianzong, lanjutkan perjalananmu, kata Mu King Feng acuh tak acuh, dan menusukkan pedangnya ke arah Wang Tianzong yang putus asa. Gagak emas kui, aku akan membunuhmu dengan cepat, kata Mu Tianqi. Tuan kuil kekosongan surgawi, silakan pergi, kata Chi Feng dingin. Lebih dari seratus ahli tewas dalam sekejap mata. Tak satu pun dari mereka yang selamat. Pertempuran ini dimenangkan dengan kekuatan yang luar biasa. 2.789 Kepala kuil dan para tetua, semuanya sudah mati. Tuan muda juga sudah mati. Para ahli dari dunia abadi juga sudah mati. Keempat kekuatan yang tak terbayangkan itu semuanya telah menghilang. Apakah Feng Wuchen yang melakukannya? Bagaimana ini terjadi? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana kekuatan Mu Tianqi dan yang lainnya meningkat begitu banyak? Di alun-alun kuil raksasa, wajah pelindung kuil kekosongan surgawi dipenuhi kebingungan. Tubuhnya gemetar dan dia ketakutan setengah mati. Saat Wang Hun dan para ahli aulah suci surgawi kekosongan lainnya terbunuh, dia langsung merasakannya. Rasa putus asa yang kuat membuncah dalam hatinya. Ia langsung merasa seperti telah jatuh ke neraka. Dia dipaksa berlutut di kuil raksasa oleh Feng Wuchen, tetapi dia selamat. Dia tidak tahu apakah dia harus gembira atau sedih. Setelah pertempuran berakhir, semua orang bersorak kegirangan. Sorak sore langsung terdengar hingga ke sembilan langit. Ling Xiao Xiao adalah orang pertama yang bergegas. Dia bertanya dengan khawatir, Suamiku, apa kabar? Apa kamu baik-baik saja? Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tersenyum lembut dan berkata, Aku baik-baik saja. Aku telah membuatmu khawatir. Baguslah kalau kamu baik-baik saja. Suamiku sangat hebat tadi. Wajah Ling Xiao Xiao dipenuhi kegembiraan. Dia seperti anak kucing yang bersemangat. Tuan, ada banyak harta karun di cincin penyimpanan mereka. Banyak diantaranya berasal dari dunia abadi. Ada juga harta karun yang cocok untuk dikultifasikan oleh Dewa Sejati. Zhang Junlan berkata dengan hormat. Feng Wuchen tersenyum gembira dan berkata, Tentu saja ada banyak harta karun di dalam cincin penyimpanan Dewa Sejati dan Dewa Sejati Tertinggi. Itu tepat untuk kita budidayakan. Setelah pertempuran berakhir, Zhang Junlan dan yang lainnya memperoleh banyak rampasan perang. Cincin penyimpanan milik Dewa Sejati dan Dewa Sejati Tertinggi pasti berisi harta karun yang tak terhitung banyaknya. Setiap Dewa Sejati telah mengalami banyak situasi hidup dan mati sebelum mereka dapat memiliki kekuatan seperti itu. Harta yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun sudah pasti cukup untuk menciptakan kekuatan Transcendent. Kakak Feng sungguh kuat, menguras abis kekuatan keempat maha kuasa dan membunuh mereka dengan pedang kita akhir. Sungguh menyenangkan, haha, Liu Qing yang tertawa gembira. Ketua aliansi? Dengan kekuatan yang mengerikan seperti itu, jika kamu membunuh mereka sejak awal, keempat benda tua itu tidak akan mampu menghalangi satu gerakan pun. Beidou yang tertawa gembira. Kekuatan saudara Feng sekali lagi telah memperluas wawasan kita. Kita masih meremehkan kekuatan ini. Mu Qing Feng tersenyum tipis. Bukankah itu hebat? Setidaknya kita tidak perlu khawatir tentang Feng Wu Chen yang tidak mampu mengalahkan pecundang di alam abadi. Mu Tianqi tersenyum tipis dan akhirnya melepaskan kekhawatiran terakhirnya. Saudara Feng dapat menghancurkan gabungan seni abadi dari empat ahli yang kuat hanya dengan satu jari. Hanya memikirkannya saja sudah mengerikan. Long Qianya tertawa gembira. Long Xiao Feng tertawa gembira. Kekuatan Feng Wu Chen benar-benar keterlaluan. Aku khawatir tidak banyak pecundang di alam abadi yang bisa menandingi Feng Wu Chen. Azure Dragon menganggup dan tersenyum tipis. Kekuatan Feng Wu Chen mungkin berada di level Dewa Sejati Bintang 8. Hanya ada lima orang di alam abadi yang telah mencapai level ini, tetapi hanya tiga dari mereka yang dapat mengalahkan Feng Wu Chen. Naga Azure selalu berada di alam abadi, jadi dia secara alami lebih akrab dengan para ahli di alam abadi. Bagus sekali. Long Xihun dan dua leluhur lainnya tersenyum gembira. Feng Wu Chen melayang turun bersama Ling Xiao Xiao dan berkata pelan, semuanya, pertempuran ini baru saja dimulai. Tidak akan lama lagi sebelum alam abadi mendeteksi sesuatu. Sebelum itu, kita harus meningkatkan kekuatan kita sesegera mungkin. Dengan bantuan energi spiritual seratus kali lipat dan cincin spasial lima kali lipat, kita akan dapat meningkatkan kultivasi kita dengan cepat selama kita punya cukup waktu. Long Xiao Yang tersenyum percaya diri, matanya dipenuhi dengan motivasi. Liu Qing Yang mengepalkan tangannya dan berkata dengan antusias, Aku tidak akan keluar dari pengasinganku sebelum aku berhasil menembus alam abadi sejati. Ye Tianwei juga dipenuhi dengan motivasi. Benar sekali. Aku tidak akan keluar dari pengasinganku sampai aku berhasil menembus alam abadi sejati. Pertarungan hari ini membuat mereka melihat jurang pemisah yang sangat lebar antara mereka dan para ahli alam abadi. Pada saat yang sama, hal itu juga membangkitkan keinginan mereka untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Jika bukan karena bantuan ke-6 vaksi kuno, mereka pasti sudah menderita banyak korban hari ini. Jika bukan karena kekuatan Feng Wu Chen yang mengerikan, mereka bahkan tidak akan punya kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Tidak semudah itu untuk menerobos ke alam abadi sejati. Jangan ambil risiko jika kamu tidak memiliki keyakinan penuh. Selama waktu ini, aku akan memurnikan pil untuk membantumu menerobos. Feng Wu Chen mengingatkan mereka. Azure Dragon berkata dengan sungguh-sungguh, jika para ahli alam abadi mengetahui tentang energi spiritual seratus kali lipat, puluhan kultifator yang kalah mungkin akan memperjuangkannya bahkan jika mereka harus mematahkan kepala mereka dan berdarah. Untuk meningkatkan kultifasi mereka dan memperpanjang umur mereka, mereka pasti akan melakukan apa saja. Bibir Feng Wu Chen melengkung membentuk senyum sinis. Tanpa izinku, siapapun yang datang akan mati. Jika mereka ingin bertarung demi energi spiritual seratus kali lipat, kita harus melihat apakah mereka memiliki kemampuan. Tentu saja, selama mereka bukan musuh, tidak masalah jika mereka ingin datang ke dunia suci. Aku tidak akan menolak. Alam abadi begitu egois sehingga bahkan golongan kuno tidak diizinkan masuk, apalagi golongan lainnya. Mereka bahkan tidak memiliki hak untuk memasuki alam abadi. Sekarang, demi mendapatkan metode untuk meningkatkan kultifasi mereka, mereka tak ragu mengirim orang untuk berhadapan dengan Dewa Naga. Meski begitu, bagaimana mungkin Feng Wu Chen mengizinkan mereka menginjakan kaki di dunia suci? Mendengar kata-kata arogan Feng Wu Chen, Long Sihun berpikir, bocah ini bahkan tidak peduli dengan para kultifator alam abadi yang katanya kalah. Alam abadi bukanlah musuh kita, kata Naga Biru dengan tenang. Melihat Long Xiao Feng, Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum, Long Xiao Feng, ketika alam abadi menyadarinya, sampaikan kata-kataku ke alam abadi. Itu akan memberikan efek cerah yang lebih baik dan memberi kita lebih banyak waktu untuk berkultifasi. Empat ahli true immortal tertinggi telah gugur, dan lebih dari seratus ahli true immortal telah terbunuh. Efek cerah akan lebih baik. Tidak masalah, Long Xiao Feng mengangguk. Jika kata-kata sombong itu menyebar ke alam abadi, bukankah puluhan kultifator yang kalah akan meledak dalam kemarahan? Feng Wu Chen tidak peduli apakah mereka meledak atau tidak. Selama mereka masih musuh, dia akan membunuh satu jika satu datang, dan membunuh dua jika dua datang. Ayo kembali dan berkultifasi. Feng Wu Chen tersenyum, Liu Qingyang dan yang lainnya menghilang dalam sekejap. Istri, ayo kita pergi ke pavilion Saint Elixir. Yun, R mengirim berita bahwa istana pavilion Saint Elixir telah dibangun. Dia ingin kita pergi dan melihatnya. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan menghilang bersama Ling Xiao Xiao. Beberapa hari kemudian. Alam abadi, istana surgawi. Sudah beberapa hari, dan masih belum ada kabar dari Jiang Yuhun dan yang lainnya. Apakah sesulit itu untuk menangkap Jiwa Naga? Su Qianying mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Jiang Yuhun. Su Qianying mentransmisikan suaranya berkali-kali, tetapi tidak ada jawaban. Dengan kekuatan Jiang Yuhun dan yang lainnya, bahkan jika mereka tidak dapat mengalahkan Feng Wu Chen, tidak masalah bagi mereka untuk menunda Feng Wu Chen. Mereka bahkan tidak perlu beberapa hari. Semakin Su Qianying memikirkannya, semakin ia merasa ada sesuatu yang salah. Ia mengerutkan kening dan berkata, sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Memikirkan hal ini, Su Qianying segera melesat keluar dari istana dan berkata ke udara, pergilah ke dunia suci dan lihatlah. Lihat apa yang terjadi. Ia, penjaga, suara penuh hormat terdengar dari kegelapan. 2.790 Wuss. Di dunia suci, sesosok muncul dalam sekejap. Itu adalah ahli abadi sejati tertinggi dari istana surgawi. Rasa keilahiannya yang kuat menyebar dan langsung menyelimuti dunia suci. Setelah mendeteksinya, pria berpakaian hitam itu mengerutkan kening dan berpikir, tidak ada aura Jiang Yuhun dan tiga lainnya. Aku bahkan tidak bisa merasakan aura para ahli dari istana surgawi. Aneh, energi spiritual di dunia suci tidak cukup untuk menerobos ke alam dewa sejati. Selain Azure Dragon dan Long Xiaofeng, mengapa aku bisa merasakan aura begitu banyak dewa sejati? Terlebih lagi, mereka telah mencapai alam dewa sejati bintang 4. Tunggu, Long Xiaofeng berhasil mencapai alam dewa sejati bintang 5. Benda tua itu, naga Azure, telah berhasil menembus alam dewa sejati bintang 1. Wajah lelaki berpakaian hitam itu menjadi serius. Dia sangat terkejut. Ini adalah aura dewa naga. Tiga dewa sejati bintang 4. Sepertinya itu adalah Long Xiaofeng dan yang lainnya. Jiang Yuhun membawa lebih dari seratus dewa sejati kali ini. Mungkinkah mereka semua terbunuh? Pria berpakaian hitam itu bingung. Sesuatu telah terjadi pada mereka atau mereka tidak berada di dunia suci. Namun, aku baru saja datang dari istana surgawi. Mereka tidak mungkin baru saja kembali. Sesuatu pasti telah terjadi. Semakin pria berpakaian hitam itu berpikir, semakin yakin dia. Memikirkan hal ini, lelaki itu melesat menuju kota di bawah. Istana Suci Dewa Naga Di istana, Long Xihun tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, apakah dia ada di sini? Aura ini sebanding dengan makhluk yang maha kuasa. Dia merasakannya secepat itu. Azure Dragon sedikit mengernyit. Long Xiaoyan mencibir dan berkata, Aura yang suanzong dari istana surgawi. Sepertinya pelindung Su Kianying telah merasakan ada yang tidak beres dan mengirimnya ke dunia suci untuk menyelidikinya. Bocah Feng seharusnya juga merasakannya, kata Long Sitian dengan serius. Feng Wuchen merasakan Aura seorang ahli dari istana surgawi. Dia berada di puncak alam dewa sejati bintang tiga. Long Xiaofeng segera mengirimkan suaranya ke Feng Wuchen. Kalau begitu, biarkan dia menyampaikan pesan itu ke istana surgawi. Ini adalah kesempatannya untuk hidup, tawa samar Feng Wuchen tersampaikan. Long Xiaofeng hanya berkata singkat lalu menghilang dalam sekejap. Di kota dunia suci yang mendalam. Wajah Yang Suanzong dingin. Dia menghentikan seorang pria di gerbang kota dan bertanya dengan dingin dan arogan, apakah ada pertempuran besar di dunia suci dalam beberapa hari terakhir. Siapa? Siapa kau? Tanya lelaki itu dengan nada ngeri, suaranya bergetar. Jawab pertanyaanku. Yang Suanzong berkata dengan dingin. Tatapannya yang dingin membuat pria itu ketakutan. Iya. Semua orang di dunia orang suci bisa merasakan kekuatan yang mengerikan itu, tetapi tak lama kemudian, banyak dari sosok yang menakutkan itu menghilang. Pria itu sangat ketakutan. Wajahnya sangat pucat. Lenyap. Apakah mereka semua terbunuh? Yang Suanzong mengerutkan kening dan bertanya. Dia tidak bisa mempercayainya. Aku juga tidak yakin. Kudengar mereka dibunuh oleh Dewa Naga dan banyak ahli kuat lainnya. Pria itu menjawab dengan takut, tidak berani menyembunyikan apapun. Benar saja, sesuatu terjadi. Wajah Yang Suanzong berubah muram saat dia berpikir dalam hati, untuk dapat membunuh Jiang Yuhun dan tiga orang lainnya, kekuatan Feng Wujan kemungkinan besar berada di atas Dewa Sejati Tertinggi Bintang 5 atau bahkan lebih mengerikan. Apalagi yang kamu ketahui. Ceritakan semuanya padaku. Yang Suanzong bertanya dengan dingin. Ada nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam suaranya. Aku. Aku juga mendengar bahwa enam kekuatan misterius yang muncul di dunia orang suci berjumlah hampir 200 orang. Mereka semua adalah ahli alam abadi sejati. Kultifasi eselon atas dari enam kekuatan itu sangat mengerikan. Mereka mampu menekan suku gagak emas dan kuil kekosongan surgawi. Pertempuran berakhir dalam waktu kurang dari satu jam. Pria itu berkata dengan ngeri. Apa? Wajah yang Suanzong berubah drastis. Ia berpikir dalam hati, kekuatan suku gagak emas dan kuil kekosongan surgawi jauh di atas istana kaisar surgawi dan yang lainnya. Mustahil bagi mereka untuk menekan mereka. Bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk membunuh begitu banyak orang dalam waktu satu jam. Suara mendesing. Pada saat ini, Long Xiaofeng muncul di langit di atas kota. Suara mendesing. Saat Long Xiaofeng muncul, Yang Suanzong muncul dalam sekejap. Long Xiaofeng menatap Yang Suanzong dan tersenyum tipis, sepertinya kau sudah mengetahuinya. Apakah Jiang Yuhun dan yang lainnya benar-benar dibunuh oleh Feng Wuchen? Yang Suanzong mengerutkan kening dan bertanya. Long Xiaofeng tersenyum tipis dan berkata, Feng Wuchen ingin kamu menyampaikan pesan kembali. Ini adalah kesempatanmu untuk hidup. Wajah Yang Suanzong berubah muram dan hatinya terbakar amarah. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana Jiang Yuhun dan yang lainnya dibunuh oleh Feng Wuchen, Yang Suanzong hanya bisa menahan amarahnya dan tidak berani bergerak. Long Xiaofeng tersenyum tipis dan berkata, Dunia Orang Suci sekarang berada di bawah kendali Feng Wuchen. Setiap orang di dunia abadi harus mendapatkan izin Feng Wuchen sebelum mereka dapat melangkah ke dunia orang suci. Jika mereka musuh, mereka akan dibunuh. Jika mereka bukan musuh, mereka dapat melangkah ke dunia orang suci dengan izinnya. Semua orang di dunia orang suci pasti tidak akan melangkah ke dunia abadi. Saya harap Anda dapat menyampaikan kata-kata Feng Wuchen ke dunia abadi sehingga saya tidak perlu membuang-buang waktu dan melakukan perjalanan yang sia-sia. Sombong dan sombong. Wajah Yang Suanzong berubah sangat muram. Dia berkata dengan galak, Jangan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu membunuh Jiang Yuhun dan yang lainnya. Menurut Feng Wuchen, siapa dia? Jika para ahli dari dunia abadi ingin pergi ke suatu tempat, mereka tidak memerlukan izin dari Feng Wuchen. Dia tidak memiliki kualifikasi. Kamu hanya perlu menyampaikan pesannya. Long Xiaofeng tersenyum tipis dan pergi tanpa mengatakan apapun. Apakah saya masih memerlukan izin Anda? Yang Suanzong berkata dengan nada meremehkan, Feng Wuchen, menurutku kamu tidak tahu kekuatan para ahli alam abadi yang kalah. Kesombongan dan kesombonganmu pasti akan membuatmu menyesal. Aku akan sampaikan kata-katamu ke telinga mereka semua. Tunggu saja sampai mereka menanggung beban kemarahan mereka. Yang Suanzong belum pernah melihat kekuatan Feng Wuchen, dia juga tidak melihat bagaimana Feng Wuchen membunuh Jiang Yuhun dan yang lainnya. Dia tidak tahu betapa mengerikannya kekuatan Feng Wuchen. Kalau dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia pasti tidak akan berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Setelah mengatakan itu, sosok Yang Suanzong menghilang tanpa suara. Pavilion Pil Suci 9 Prefektur Di atas gunung suci yang mengjulang tinggi di langit di atas kota langit ilahi, terdapat istana yang besar dan megah. Itu adalah istana Pavilion Pil Suci. Berkat usaha Suyuner, Huangfu, dan yang lainnya, Pavilion Pil Suci semakin kuat dari hari ke hari. Sekarang, Pavilion Pil Suci telah menjadi kekuatan terkuat di 9 Prefektur, dan kekuatannya telah melampaui kuil surgawi. Suyuner dapat dikatakan telah menjadi burung phoenix dan menjadi sosok yang diidam-idamkan banyak orang. Dalam beberapa hari terakhir, Pavilion Pil Suci bahkan mengundang berbagai kekuatan alam Dewa Naga untuk merayakannya. Setelah mengetahui bahwa Master Pavilion Pil Suci adalah Feng Wuchen, banyak kekuatan besar datang tanpa diundang. Bahkan Tian Xianzi dari Menara Jiwa Pil pun datang. Bahkan para ahli dari pasukan utama wilayah barat pun datang. Feng Wuchen sekarang adalah eksistensi terkuat di dunia suci. Dewa Naga sangat kuat, dan banyak kekuatan di dunia suci ingin mengjilat mereka. Setelah beberapa hari, Pavilion Pil Suci dipenuhi orang dan sangat ramai. Karena itu, nama Sui Yuner mengguncang dunia suci. Feng Wuchen, aku sudah mengirimnya kembali untuk menyampaikan pesan. Dia sudah meninggalkan dunia suci, dan dia sudah merasakan kehadiran para ahli abadi sejati dari dunia suci. Suara Long Xiao Feng terdengar. Saya harap ini akan memberikan efek jera tertentu, dan memberi kita cukup waktu untuk berkultivasi. Feng Wuchen mentransmisikan sambil tersenyum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!